pusu batu pemirsa ini di depan kita sekarang sudah ada pohon pusu batu dengan kematangan yang sangat luar biasa lihat bagaimana perantingan pusu batu ini sungguh-sungguh sangat matang kita bisa bayangkan pohon ini sudah dirawat sudah menjalani masa atau reiningnya berapa lama kita melihat secara keseluruhan kita bisa melihat jelas bahwa pohon ini tegak lurus kita lihat dari perakarannya yang mencengkram ke berbagai macam penjuru tentu ini sesuai dengan gaya pohonnya natural ya teponya atau kita bisa menyebutnya gaya tegak lurus atau cokan ya ini gaya-gaya natural klasik seperti ini emang lebih asik nih gaya-gaya seperti ini ini kalau gaya seperti ini di kita mengibarkan pohon-pohon yang ada di sekitar kita nih pohon yang tumbuh normal gitu di alamnya normal gitu batangnya tumbuh tegak dan mulus pada bonsai ini pada bonsai pusu batu ini tentu merupakan hasil pemeliharaan pemeliharaan yang cukup lama bukan cukup lama ini kayaknya udah lama banget nih penampilannya sempurna sekali akarnya menyebar sesuai dengan percabangannya yang menyebar ke segala macam penjuru ya kita lihat ke samping kiri kanan ke depan ke belakang ada semua lengkap gitu dengan anatomi yang lengkap karena kekuatan dari gaya pohon natural memang mengandalkan apa andalan utamanya jadi andalan utamanya atau yang ingin ditonjolkan itu adalah ini kelengkapan anatomi makanya dituntut untuk akarnya keliling batangnya mulus enggak ada luka terus cabang-cabangnya seimbang dengan ukuran batang menyebar ke segala penjuru anatominya matang dari cabang ranting cucu ranting nah itu memang eh andalanya gitu apa ya eh yang ingin diekspos gitu oleh seniman dari pohon dari gaya ini tuh ya memang hal-hal tersebut lihat bagaimana si seniman mendesain pohon ini ini begitu rapih gitu ya iya begitu matang mungkin ini perlu waktu tahunan berapa puluhan tahun mungkin ya lihat bagaimana kesannya tuh dari ini cucu ranting sampai ke batang warnanya tuh udah sama gitu itu menunjukkan ketuaan lihat bagaimana kepadatan pohon ini padatan anatomi cucu rantingnya luar biasa apresiasi pemirsa untuk seniman pohon bonsai ini sungguh sangat indah gitu natural cantik Oke pemirsa mungkin itu saja review kita pada bonsai ini semoga ini dapat menjadi salah satu apresiasi dari edit bonsai buat seniman bonsai terutama pohon pusu batu ini jika ada yang kurang berkenan ingin memberikan kritikan cara silahkan tinggal komentar guna membangun perkembangan channel ini jika menyukai video ini silahkan tekan tombol like kita bertemu di video kita selanjutnya